Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Redi Astra Sobat saya kedatangan kembali pasien sobat Kipas angin dinding merknya adalah Maspion Tipenya MWF41K sobat ini dia Ya ini bentuknya kayak begini sobat Jadi menurut pemiliknya kipas angin ini Saat disetel tiba-tiba mati sobat Apa kerusakannya Langsung kita cek sobat ya Kelistrikannya dulu Ya sobat kita cek dengan apometer sobat Kalau sobat punya apometer Langsung setel aja ke kilo ohm begini ya Ke kilo ohm Atau bagi yang tidak punya apometer sobat Bisa menggunakan alat tester sederhana ini Yang saya bikin ini Ini bisa dilihat di konten youtube saya sebelumnya ya Jadi ini kita on kan Lalu dua kabel ini kita hubungkan begini sobat Ya alat ini untuk mengecek Kabel-kabel kelistrikannya daripada kipas angin ini Apakah ada yang terputus sobat ya Kita pasang di colokannya begini sobat Satu lagi kesini Ya Kemudian ini saklar Kita putar Speed 3 Nah speed 3 hidup sobat ya Ini Speed 3 hidup Speed 2 mati Speed 1 mati 0 Berarti kesimpulannya sobat Kesimpulannya bahwa speed 3 itu tersambung Speed 2 dan speed 1 itu tidak tersambung ya Kenapa? Nanti saya jelaskan sobat Untuk itu kita eksekusi Kita bongkar saja bodinya sobat ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 digabung, 3 dengan 4 digabung speednya jadilah speed 1 speed 2, speed 3 kemudian yang nomor 4 ini kutubnya adalah untuk ke kapasitor sampai disini kalau kita lihat ini sobat ini kapasitor ini 2 sobat ini jadi ini 2 yang speed 1, 2, 3 itu disini dikali 2, 6 ya tambah ini 2 jadi 8 ini kapasitor jadi ini secara simple aja sobat ya secara simple agar lebih mudah dipahamin jadi kapasitor itu 2 sobat nomor 1 dan nomor 4 ini kapasitor kapasitor ini kita anggap aja ini kita kita sambung ke pius sobat kita kasih pius atau si kring kemudian keluarlah yang namanya kabel kabel AC ini warna putih ini warna putih sobat putih ini sobat ya ini putih ini jadi di ujung kabel putih ini sobat ini ada pius ada pius biasanya pius ini menggunakan 2 ampere ya setelah tergabung ke pius baru dia tergabung ke kapasitor kapasitor kekumparan lalu speed 3 ini ini warna merah speed 2 ini warna kuning dan speed 1 ini adalah warna hitam speed 1 hitam speed 2 kuning speed 3 merah lalu kapasitor pius warna putih jadi 4 kabel yang keluar dari dinamo adalah putih merah kuning dan hitam 4 kabel kemudian untuk menghidupkan speed 1 2 3 ini ini yang kita kenal dengan saklar ya saklar speed ini biasanya di 0 ya saklar speed ini ada saklar saklar speed adalah ini sobat ini namanya saklar speed ini saklar speed ini saklar saklar speed jadi untuk terhubung ke 3 2 1 ini ini digerakkan oleh ini digerakkan oleh ini sobat ya jadi kita kita cek lagi sobat dari kabel putih ini ini kabel putih ini ini dari kabel putih ini ke speed 3 warna merah ini dia tersambung kenapa tersambung soalnya ini bergabung ke sini sobat jadi speednya tersambung kita buktikan dari kabel putih ke speed 3 ini warna merah dia tersambung tersambung tapi ke speed 2 dan speed 1 tidak tersambung hanya speed 3 saja jadi dari dari kabel putih ini ke speed 3 dia tersambung karena ini nyambung ya ini nyambung tapi ke speed putih ke speed 2 dan 1 tidak menyambung kenapa tidak menyambung karena kabel ini yang nomor 3 ini sobat karena kabel ini atau kawat lelitan ini yang nomor 3 ini di sini ada yang putus di ujung sini ada yang putus kita buktikan lagi kalau kita hubungkan speed 1 ke 2 dia hidup tapi ke 2 ke 3 dia mati kita buktikan ini di saklar ini kabel speed 1 ke 2 dia hidup tapi ke speed 3 dia mati atau tidak tersambung jadi kalau kita lihat gambar dari speed 1 kalau kita tes ke 2 dia tersambung tapi kalau ke 3 dia terputus artinya kawat lelitan yang nomor 3 ini di sini ada yang putus sobat nah ini biasanya di lelitan ini di lelitan dinamo ini biasanya karena dia panas sobat karena panas kemudian ujung daripada kawat lelitan nomor 3 ini dia ada yang geseng dan terputus jadi ini yang kita mau cari adalah speed nomor 3 warna merah ini kabel merah ini yang bermasalah sobat ini kabel merah berarti di sini jadi kita bongkar sobat di sini kita cari lalu kita buka saya curiga di ujung solderannya itu ada yang terputus oke sobat kita eksekusi ini kalau kita lihat ini ada pius ini pius lalu AC ini AC 1 sobat ini AC 1 di sini kita sebut saja AC 1 di sini kemudian AC 2 nya ini sudah nyambung di sini di 0 ini adalah AC 2 ini yang dari PLN sobat ini yang PLN atau yang dari colokan ini ya sekarang kita bongkar sobat lilitan dinamo ini kita siapkan saja silet dan jarum ya sobat silet dan jarum kemudian ini tali-tali selongsong ini kita putusin untuk mencari jalur kelistrikan atau kabel yang warna merah ini sobat warna merah ini kalau kita lihat ini sobat dinamo ini cukup enak karena sebelah atas yang dua ini ini adalah jalur pius yang kebanyakan pius itu dibenamkan di bawah sini sehingga kita bukanya sus ini lebih enak di atas jalur pius kalau jalur merah ini ada di bawah sini sobat ada di bawah sini ini kita buka dulu pengikatnya sobat harus ekstra hati-hati ya harus sabar pelan-pelan jangan sampai kawat-kawat telitan ini terkena jadi sobek terkena jadi putus jadi putus hati-hati karena kawat telitannya sangat halus sobat nah ini sobat untuk catatan kita ini karena ini mas pion yang ori ya jadi kawat telitannya ini menggunakan tembaga ya tembaga artinya tembaga itu tidak lengket sobat biasanya di bawah sini tidak lengket tapi kalau dia yang KW KW dinamo RRT itu ya aluminium ya aluminium biasanya lengket dan mudah patah kalau tembaga ini biasanya berada lentur ya ya ini sudah kita buka ya ini dua kabel ini dua selongsong ini adalah untuk pius ini warna putih ini kabel piusnya nah ini hati-hati sobat jangan main angkat aja ya karena disini banyak kawat lilitan yang tipis nah ini sebelah bawah ini sobat ya ini kita urai sebelumnya kita tetesin dengan bensin supaya lengketnya dia bisa lepas ya yang lengketnya bisa lepas ya tetesin aja begini gak apa-apa sobat tentunya sobat kalau sedang main bensin begini jangan sambil merokok sobat bahaya yang kita kerjakan adalah yang dibawah sini ini pekerjaan yang sangat riskan tidak boleh terburu-buru sobat kita bongkar pelan-pelan kalau sobat tidak hati-hati disini kawat telitannya tertarik dan putus ini pekerjaan yang sulit sobat tidak boleh dianggap penting ini dan kalau sobat mau belajar ya gak apa-apa kalau sekali dua kali sobat gagal itu biasa karena yang sukses itu harus lebih dulu gagal tidak ada di dunia ini yang sukses tanpa kegagalan namun dari kegagalan kita bisa ambil hikmahnya pelajaran yang terbaik agar tidak terulang kembali kesalahan pelan-pelan sobat pelan-pelan ini saya sangat hati-hati ya pelan-pelan ini ini kita sobek aja dulu ini ini kertas pembungkusnya ya kita sobek aja talinya kita putusin lagi biar leluasa kita tatakin dengan ujung obeng supaya tidak kena kawat lilitan lalu kita potong dengan silet begini ya tali-talinya kita putusin dulu sobat biar leluasa pelan-pelan kita tetesin dengan bensin kembali supaya lengketnya terlepas karena ini lengket ya ini sobat ini dua ini untuk kius yang empat ini yang selongsong empat ini untuk sepit kita letakkan di bawah sini isolasi supaya ujung obeng ini atau tidak terkenal kawat lilitannya kita double lalu kita parah di bawah sini supaya kawat lilitannya tidak tergores kita cari warna merah sobat selongsong warna merah adalah ini sobat ini yang warna merah ini kita buka saja sobat karena ini keras sobat ini biasanya di ujung ini geseng ini kita gunting dulu kita buang dulu yang geseng ini karena ini sudah lengket kita sobek saja dengan silet kita sobek dikit dikit sobat ya kita buka pelan pelan sobat ya kita ingin mencari tahu di kabel merah ini apakah ada yang terputus ya ini sudah bisa ditarik sobat iya iya pelan pelan iya 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 kita lihat sobat ini harusnya ada dua kabel yang tersambung ya nah ini sobat ini terputus satu ini sobat ya coba kita besarkan nah ini sobat ini ada satu kabel yang putus ini satu kawat lelitan yang putus ya ini ini sobat yang putus ya ini harusnya dia dua-duanya tersolder disini ya tersambung disini satu yang putus ini yang menyebabkan tidak terhubung sobat ya dari speed 2 ke 3 karena speed 1 speed 2 speed 3 itu saling terhubung sobat kalau satu saja terputus maka kipas angin tidak bisa berputar ya lalu ujungnya ini sobat ujungnya kawat lelitan yang putus ini kita kita buka sobat ya lapisan email nya kalau saya menggunakan penggaris ini sobat kita tatakin begitu kemudian kita ambil silet lalu ini kita ujungnya sobat ya ujungnya kita gores begini supaya dia terbuka lapisannya kemudian sebelah sebelahnya juga kita buka supaya terbuka lapisan email nya kemudian untuk supaya ini bisa tersambung ke kabel merah ini sobat ya sobat siapkan ini dalamnya kabel sobat dalamnya kabel ini ini kita ambil selembar sobat ya kita ambil selembar begini jadi harus menggunakan ini sobat kalau tidak menggunakan ini tidak bisa disolder ya ini adalah caranya menyolder kawat lilitan yang terlepas ini kawat kabel kita lilitkan disini ya terus kita lilitkan ya antara kawat lilitan yang putus dengan kabelnya kita ikat kita ikat begini putar terus putar selimutin dengan dalamnya kabel supaya bisa disolder kalau tidak begini tidak bisa disolder nanti setelah kita balut dengan kabel ini kemudian kita kasih peluk kita kasih peluk di ujung ini kita kasih peluk dikit saja begitu sudah panas kemudian kita solder kemudian sisa-sisa kabel yang untuk menggulung tadi kita putus saja begini sekarang kita cek apakah sudah tersambung dari jalur strum warna putih ini ke speed 1 tersambung speed 2 tersambung speed 3 tersambung oke dengan demikian kita selesai sempurna menyambung kawat lilitan speed 3 warna yang kabel merah ini yang sudah putus salah satunya terputus kemudian kita sambung kembali kemudian sobat siapkan selongsong anti bakar kita tutup kita potong kemudian yang tadi kita tutup kita tutup kemudian atasnya sini kita kasih isolasi kertas sobek sobek kecil kita tutup kita tutup kemudian waktu memasukkan ikatan 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 talitis kita lihat jangan sampai ada kawat yang tertarik putus di lubang lubang sana kita cari ini bagus tidak ada kawat kita ikat kita cari lagi ini kita ikat dulu disini disini satu lagi di ujung sini ya selesai sudah sobat untuk itu kita rakit sobat kita rakit kita rakit terima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton